Intro Assalamualaikum Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel Film Mutislami Di channel ini kita akan membahas mengenai pelajaran agama Islam Toko-toko muslim Tips-tips beribadah dan masih banyak lagi Dan pastinya akan bermanfaat Tonton sampai habis dan jangan sampai ketinggalan Dalam kitab Irsyadul Ibadah dikisahkan suatu hari seorang laki-laki menjamu Sufyan Atz Tauri dan kawan-kawannya Lantas ia berkata kepada istrinya berikanlah hidangan padaku hidangan yang kamu bawa dari haji yang kedua bukan haji yang pertama Orang yang cermat akan segera tahu pesan apa dibalik lelaki itu berkata demikian Si lelaki di satu sisi sedang memerintahkan sang istri menyuguhkan hidangan Tapi di sisi lain sekaligus memamerkan ke orang-orang di sekitarnya bahwa ia telah berhaji dua kali Dalam ilmu Balagho Laki-laki ini memang sedang melontarkan kalam insya Yakni berupa perintah kepada istrinya Namun di saat bersamaan terkandung maksud terselubung mengungkapkan kalam kabar atau informasi tentang prestasi ibadah kepada para tamunya Secara tersurat memerintah tapi secara tersirat memamerkan sebuah kebanggaan Lalu apa respon Sufyan Atz Tauri terhadap lelaki yang pamer itu Sungguh kasihan orang ini Dengan perkataannya itu dia telah menghapus pahala dua hajinya Semoga Allah menyelamatkan kita dari ria Kata ulama alim dan zuhud ini pernah suatu kali Rasulullah menerima pertanyaan dari seorang laki-laki yang datang kepada beliau Apa itu keselamatan pada hari esok hari kiamat Ketika kamu tidak menipu Allah Jawab Rasulullah Bagaimana kita menipu Allah? Yaitu ketika kamu menunaikan perintah Allah dan Rasulnya Namun kamu bertujuan untuk selain ridho Allah Berhati-hatilah dari ria Karena sesungguhnya ia termasuk kategori syirik kepada Allah Balas Nabi lagi Demikian disampaikan dalam hadits riwayat Atz Zahabi Hadits ini melanjutkan sabda Nabi bahwa kelak di hari kiamat orang-orang ria dipanggil di hadapan orang banyak dengan empat nama wahai orang kafir Wahai orang durhaka Wahai orang cedera Dan wahai orang merugi Perbuatan orang ria tersebut jelas Nabi sesat dan pahalanya pun musnah Sehingga ia tak memiliki bagian apa-apa di hari kiamat Selanjutnya diseru kepadanya ambillah pahala dari orang-orang yang menjadi tujuan amalmu Wahai penipu diri sendiri Dalam kitab Irsyadul Ibad pula diceritakan bahwa seorang imam ditanya tentang siapa orang yang disebut ikhlas Ia jawab orang yang merahasiakan kebaikannya sebagaimana menyimpan kejahatannya Baik teman-teman semuanya demikianlah informasi mengenai ibadah haji dua kali yang sia-sia Semoga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya Terima kasih sudah menyaksikan filmut islami channel Jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya dengan materi yang lainnya Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh